Jang Ki-yong, model sekaligus aktor kelahiran 1992 yang tengah berada di puncak kadirnya, dikabarkan telah mendaftar wajib militer secara diam-diam. Jang Ki-yong menjalani wajib militer sebagai tentera aktif pada tanggal 23 Agustus 2021 lalu. Jang Ki-yong masuk wajib militer setelah menyelesaikan syuting drama bersama Song Hye-kyo. Meski hiatus sementara dari layar kaca, penggemar tak perlu bersedih karena ada beberapa drama terbaik Jang Ki-yong siap menemani. Salah satunya telah tayang pada paruh ke-2 2021 lalu. Kira-kira drama Korea apa saja yang dibintangi oleh Jang Ki-yong? Untuk melepas rindu ditinggal wajib militer, Hana Karu Oficial akan memberikan rekomendasi drama Korea terbaik Jang Ki-yong. Halo Youtube Lovers, selamat datang kembali di channel Hana Karu Oficial. Di video kali ini, Hana Karu Oficial akan membahas tentang 7 key drama terbaik Jang Ki-yong untuk melepas rindu saat ditinggal wamil. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengklik tombol yang ada gambar loncengnya. Nah langsung saja inilah dia 7 key drama terbaik Jang Ki-yong untuk melepas rindu saat ditinggal wamil. Now we are breaking up Menjadi proyek akting Jang Ki-yong sebelum hiatus, drama ini berkisah tentang romansa Yoon Jae-gook yang diperankan oleh Jang Ki-yong, seorang fotografer lepas dengan penampilan menarik dan dikenal cerdas. Di Now we are breaking up, Jang Ki-yong dipasangkan dengan aktris kelas atas Korea Selatan, yakni Song Hee-kyo. Ia berperan sebagai Ha-yong yang berprofesi sebagai manajer tim desain dari sebuah label model. Keduanya akan terlibat kisah cinta yang tak biasa, drama Korea Now we are breaking up, tayang pada 12 November 2021 lalu. My Room Man is a Gumiho Menghadirkan kisah cinta beda alam, drama Korea My Room Man is a Gumiho berfokus pada karakter Shin Woo-yo yang diperankan oleh Jang Ki-yong, seekor Gumiho jantan berusia 999 tahun yang berjuang untuk menjadi manusia seutuhnya. Demi mengaburkan identitas aslinya, Woo-yo menyamar sebagai profesor muda. Masalah besar datang saat ia bertemu dengan Lee-dam yang diperankan oleh He-ry Girls Day. Lantaran kejadian naas itu, Woo-yo terjebak dalam situasi di mana ia dan Lee-dam harus tinggal bersama. Wah, apakah Woo-yo berhasil menjadi manusia atau menjadi Gumiho selamanya? Daripada pendesaraan, langsung saja tonton dramanya. Sir Triple W Bergenre komedi romantis, Jang Ki-yong didapuk menjadi pemeran utama laki-laki di drama Korea Sir Triple W yang menceritakan intrik dunia kerja di bidang media. Ki-yong memerankan karakter Park Mogun, seorang komposer muda berbakat yang bekerja membuat musik untuk video game. Kemudian ia bertemu dengan Bae-tami yang diperankan oleh Im Su-jung. Dalam waktu singkat, Mogun jatuh hanti dengan sifat pekerja keras Bae-tami. Namun Bae-tami tidak semudah itu menerima perhatian dari Mogun. Cinta Mogun ke Bae-tami yang perlu perjuangan ekstra cocok banget ditonton oleh kamu. Kill It Jika kamu ingin melihat aksi laga dari Jang Ki-yong, maka Kill It menjadi drama Korea yang tepat untuk ditonton. Berkisah tentang Kim So-hyun yang diperankan oleh Jang Ki-yong, seorang pembunuh bayaran terbaik sekaligus dokter hewan. Kim So-hyun sering disewa oleh organisasi gelap untuk memusnahkan musuh mereka. Ia melenyapkan targetnya lalu menghilang begitu saja. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang identitas Kim So-hyun. Beradu akting bersama Nana X After School dan No Jong-ae, drama Korea arahan Nam Sung-woo ini akan membuat kamu berdebar melihat penampilan keren Jang Ki-yong ketika memegang senjata berlaras panjang. Calm and Hug Tampil sebagai Chee Do-jin dewasa, Jang Ki-yong memainkan peran seorang detektif dengan luka masa lalu. Saat muda, Chee Do-jin bernama Yu Namu yang diperankan oleh Nam Dare. Ia bertemu dengan Gil Nak Won yang diperankan oleh Liu Han Bi. Keduanya saling jatuh cinta, tetapi peristiwa telah membuat mereka berpisah. Mereka baru bertemu lagi setelah Nak Won berganti nama menjadi Han Jae-yi yang diperankan oleh Jing Ki-ju yang telah menjadi seorang aktris ternama. Akankah hubungan asmara keduanya di masa lalu kembali terajut? Tonton aktif memukau Jang Ki-yong di drama Korea Come and Hug. My Mister Gambaran kejam karakter Gwang Il terlihat sangat jelas di drama Korea yang dibitangi oleh Jang Ki-yong ini. Ia sangat total menjiwai sosok Gwang Il, seorang retinir tanpa belas kasih. My Mister sendiri bercerita tentang Lee Ji-an yang diperankan oleh IU yang memiliki kehidupan sulit dan berhutang banyak kepada Gwang Il yang diperankan oleh Jang Ki-yong. Kamu akan dibuat terpana dengan aksi keji dari Jang Ki-yong saat menagih utang Lee Ji-an-a. Sangkit mendalami perannya, Jang Ki-yong sampai menerima pujian dari berbagai pihak. Confession Couple Salah satu drama Korea Jang Ki-yong yang diyakini terbaik di masanya. Meski mendapat peran second lead, tetapi karismanya berhasil mencuri perhatian. Di bawah arahan Ha Byung-houn, alur cerita Confession Couple memang berfusat pada Cho Bandu yang diperankan oleh Son Ho Jun dan Ma Jin Joo yang diperankan oleh Jang Nara. Namun kehadiran Jung Nam Gil yang diperankan oleh Jang Ki-yong sebagai senior tampan dan gagah membawa kesegaran tersendiri. Belum lagi adegan kocak yang mengocok perut. Dijamin kamu gak bakal bosan menonton ulang drama Korea Confession Couple. Nah itulah dia 7 key drama terbaik Jang Ki-yong untuk pelepas rindu saat ditinggal wamil. Terima kasih youtube lover sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.